Oke guys, sebelum lanjutkan, jangan lupa like dan komen, dan yang baru bergabung jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya Episode 38, melanjutkan cerita sebelumnya Saat ini, 808 miliar dewa, termasuk penguasa kota Guotongtian, tidak dapat melihat leluhur Yunhe dan Yuyan di langit di atas kota Siyuan Karena ranah mereka terlalu rendah, semua dewa hanya bisa melihat di depan mata para dewa, gelombang cahaya pedang memancarkan kekuatan abadi, dan gelombang angin guntur cahaya pedang dewa leluhur, terus-menerus mengamuk melintasi langit Mereka tampak bersemangat, berharap dewa leluhur Yunhe dapat membunuh Yuyan sebelum membunuh Suanyuan Ru Mereka juga tahu bahwa begitu dewa leluhur Yunhe dikalahkan, konsekuensinya adalah tidak ada orang seperti mereka yang dapat diampuni, dan mereka semua akan dibunuh oleh tentara Hongmeng Pada saat yang sama, semua orang di pasukan Hongmeng, kecuali Suanyuan Ru, tidak dapat melihat duel antara Yunhe dan Yuyan di langit Hanya cahaya pedang yang menghancurkan langit dan bumi yang terlihat Saudari Yuyan, sungguh luar biasa Mata indah Suanyuan menunjukkan keterkejutan Dalam pandangannya, Yuyan mencibir, seolah-olah dia tidak mengerahkan seluruh kekuatannya Dia mengalahkan dewa leluhur Yunhe dengan mantap, tanpa kekuatan untuk melawan, hanya menangkis Ah, siapa kamu, kenapa kamu bisa menjadi begitu kuat dan sangat kuat Tiba-tiba, semua orang mendengar jeritan ngeri dewa leluhur Yunhe terdengar di langit yang terkoyak oleh cahaya pedang Mendengar ini, dahi Guo Tongtian ditutupi dengan butir-butir keringat, dan dia terkejut Tidak, dia tidak seperti tuan leluhur yang hilang Tepat ketika Guo Tongtian diam-diam berpikir, di mata semua orang, cahaya pedang di langit menghilang Segera, ketika kehampaan yang runtuh kembali menjadi tenang, pemandangan di langit membuat pasukan Hongmeng bersemangat Di sisi lain, wajah Guo Tongtian pucat, dan 88 miliar dewa di belakang Guo Tongtian tampaknya gemetar setelah melihat kengerian Namun, di langit, leluhur Yunhe, yang setinggi 3.000 meter, memiliki darah yang menggelegak di dadanya, dan dadanya ditusuk oleh Yu Yan yang setinggi 10.000 meter dengan pedang Bukan atas kebijaksanaanmu sendiri, Yu Yan berkata dengan ringan, memegang pedang untuk memprovokasi dewa leluhur abadi ini Tangan gioknya tiba-tiba bergetar, dan pedang ilahi yang menusuk dada dewa leluhur Yunhe bergetar hebat, menghancurkan hatinya Engah! Leluhur Yunhe menyemburkan setegup darah, dan wajahnya penuh rasa sakit Di tingkat levelnya, bahkan jika hatinya hancur, dia tidak akan langsung mati Dewa leluhur, tidak, tidak, tidak mau Dewa leluhur Yunhe menatap Yu Yan dengan kejam, dengan suara lemah dan gemetar Dewa leluhur memberitahumu Bahkan jika kamu membunuh dewa leluhur dan menempati dunia dewa si Yuan, pada akhirnya kamu akan mati Ketika raja leluhur si Yuan kembali, dia pasti akan membalaskan dendamku Dan mengusir, kalian semua, bunuh, bunuh Yu Yan tersenyum, dia mengangkat pedang dewa, memprovokasi leluhur Yunhe, dan berkata dengan tajam Seluruh pasukan mendengarkan perintah, pertumpahan darah kota dewa si Yuan tidak ada ayam dan anjing tinggal Ledakan! Setelah itu, pedang ilahi Yu Yan bergetar, dan tubuh 3000 kaki leluhur Yunhe terkoyak, dan jiwa serta janinnya semuanya hancur Membunuh Ketika suara indah Suanyuan Ru terdengar, dia mengorbankan pedang Estian Suan, memegang pedang dalam sekejap dari sisi Yu Yan dengan kecepatan ekstrim Dan pada saat berikutnya, itu menyapu jutaan kaki kehampaan dan muncul di tubuh penguasa kota Guo Tongtian di samping Guo Tongtian hampir ketakutan, dia ingin melarikan diri Tetapi, tetapi pada level Supreme, terlepas dari kekuatan atau kecepatannya, dia sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan Suanyuan Ru Begitu dia berbalik dan melarikan diri ratusan kaki, dia merasakan sengatan dingin di belakang lehernya, dan segera kehilangan kesadaran Namun, Suanyuan Ru dengan mudah menyusulnya, memegang pedang dan menerbangkan kepalanya Ledakan, tidak menunggu jiwa Supreme Guo Tongtian dan Janin Supreme terbang keluar dari kepalanya Suanyuan Ru melambai di udara, kekuatan ilahi menyelimuti kepalanya, dan kepalanya pecah Membunuh, membunuh, membunuh mereka semua Dalam suara air pasang, para komandan dari berbagai jalan, termasuk Dewa Mu Feng dan Dewa Bai Cheng mengikuti Suanyuan Ru dan Yu Yan ke dalam pasukan 88 miliar yuan Pada saat yang sama, 24 miliar tentara Hong Meng menyebar dengan cepat dari langit di atas kota Dewa Si Yuan dan berubah menjadi pengepungan besar-besaran Setelah mengurung musuh di langit, mereka berteriak untuk membunuh musuh di tengah Suanyuan Ru, Yu Yan, Wu Xin, Namong Yu Qin, Tang Meng Yi, Tang Xinying, Si Hong Xiao dan yang lainnya Setiap kali mereka menembak, mereka membawa cahaya pedang dan membunuh ribuan pasukan musuh Wow, buk-buk-buk Di atas kota Dewa Si Yuan, darah mengalir deras seperti badai hujan, tulang patah dan mayat berjatuhan seperti meteorit berdarah Boom, boom Setiap kali kera iblis mengayunkan tongkat raksasa, musuh dihancurkan dan berubah menjadi awan darah yang menghilang dalam embusan angin Mengaung Ratusan musuh mati setiap kali singa naga emas cakar raksasa diayunkan Moer yang telah tumbuh menjadi naga ajaib bercakar 12 seluas 100 ribu meter persegi Di samping singa dewa naga emas, setiap kali ekor naga ditarikan, musuh tersapu sampai mati Miao King Luan, Zishan, dan enam Patriar Kunpeng juga telah berubah menjadi tubuh utama Dan melakukan pembantaian terhadap musuh di kota Dewa Si Yuan Hanya dalam satu jam, jumlah kematian musuh telah mencapai puluhan miliar Tiga jam kemudian, malam menyelimuti bumi, dan pembunuhan masih berlangsung Cahaya bulan yang cerah telah ditelan oleh darah, dan darah merah cerah yang terciprat di langit malam menutupi bintang-bintang Keesokan paginya, semua musuh di langit di atas kota Dewa Si Yuan terbunuh Dan udara mengeluarkan bau darah yang kuat dan menyengat Tanah di luar kota telah lama terkikis oleh darah Sungai-sungai darah mengalir deras menuju tempat-tempat dataran rendah Suanyuan Ru melepaskan kesadaran ilahinya dan menyelimuti pasukan Hong Meng Dan menemukan bahwa jumlah kematian di sisinya telah mencapai 2 miliar, dan 22 miliar selamat Suanyuan Ru tampak serius dan memerintahkan, bakar mayatnya, hancurkan kota Dewa asal hingga rata dengan tanah Ingat bahwa istana waktu dan ruang tersisa Segera, tentara Hong Meng membutuhkan waktu setengah hari untuk menghancurkan kota Dewa Si Yuan hingga rata dengan tanah Suanyuan Ru memandang Yu Yan dan berkata Kaka, kita berdua akan pergi ke kota Chaos melalui susunan teleportasi Jika sang suami tidak menyerang kota Dewa Chaos, maka kita akan bersama-sama menghancurkan kota Dewa Chaos Mendengar ini, Yu Yan menganggupkan kepalanya dan menatap Wu Xin Supreme dan Miao Qing Luan dan berkata Kalian semua Supreme, dan aku akan menyerahkannya padamu disini Kaka Ipar yang baik, Wu Xin Supreme berkata, serahkan padaku dan Qing Luan Ya, Miao Qing Luan berubah menjadi bentuk manusia, tersenyum, dan segera melihat Wu Xin Supreme yang agak tampan dan berkata Jangan khawatir, Wu Xin dan aku akan menangani semuanya disini Oke, Suanyuan Ru berkata lagi, Wu Xin, saya akan menggambar kota Dewa Si Yuan Anda dapat memerintahkan orang untuk membangun kota sesuai dengan gambar Ling Tong tahu semua materi yang dibutuhkan kota Jika kamu memiliki pertanyaan, tanyakan saja padanya Setelah nasihat, Suanyuan Ru mengeluarkan slip batu biok kosong melepaskan kesadaran ilahi ke dalamnya, dan mulai menguraikan struktur kota baru Selama 10 hari, Suanyuan Ru akhirnya menyelesaikan garis besarnya dan Yu Yan berpegangan tangan dan terbang ke bawah Di dalam istana duniawi, melangkah ke gerbang dunia Dewa Si Yuan menuju alam Dewa Si Yuan Setengah tahun kemudian, dunia Dewa Keos, kekosongan di luar kota Dewa Keos melonjak dan gerbang dewa setinggi 1 juta kaki muncul Segera, dua bayangan indah terbang keluar dari gerbang dewa dan jatuh di langit di luar kota Dewa Keos Siapa lagi Yu Yan dan Suanyuan Ru? Gadis kedua melihat, tetapi melihat bahwa kota Dewa Keos dijaga ketat dengan jutaan pasukan di tembok kota yang melengkung Di menara, berdiri seorang wanita tua yang berusia sekitar 90 tahun dan berjongkok Kedua putri Suanyuan Ru dapat melihat sekilas bahwa orang ini adalah orang yang kuat di ranah Dewa Leluhur Selain wanita tua itu, ada dua orang tua kembar berusia 60 tahun, yang juga kuat ranah Dewa Leluhur Di dunia Dewa Keos, ada dua keluarga kuno, yaitu keluarga Ram dan keluarga Gong Yang Nama wanita tua bungkuk itu berbunyi, Dong Fang Ki adalah kepala keluarga Dong Fang hari ini Dua tetua dengan anak kembar berusia 60 tahun, nama tetua adalah Gong Yang Hong Kepala keluarga dari keluarga Gong Yang, dan yang kedua adalah Gong Yang Hai Lebih dari 9.900 tahun yang lalu, ketika Chang Sun Suan Ki meninggalkan dunia Dewa Keos Dia meminta tiga Dewa Leluhur dari dua keluarga besar untuk datang dan duduk di kota Dewa Keos untuk berjaga-jaga Alasan mengapa tiga Dewa Leluhur menjaga menara saat ini adalah karena ketiganya telah mengetahui bahwa Benteng Perbatasan Dunia Dewa Keos diserang oleh pasukan Tan Yun Mereka juga berpikir untuk meninggalkan kota Dewa Keos untuk menghentikan Tan Yun Tetapi mereka khawatir kekuatan mereka tidak sebaik Tan Yun Ditambah dengan kepergian mereka bertiga, dunia Dewa Keos akan berada dalam bahaya, jadi ketiganya tidak pergi Pada saat ini, Dong Fang Ki menatap Suan Yuan Ru dan Yu Yan, memegang tinjunya dan berkata Keduanya berasal dari dunia Dewa Si Yuan Kamu sangat aneh bagiku, siapa dirimu? Suan Yuan Ru memandang Dong Fang Ki, dan menyampaikan kepada Yu Yan dengan tenang Kakak, apakah Anda melaporkan identitas Anda atau berpura-pura berasal dari dunia Dewa Si Yuan? Kita tidak harus berpura-pura, itu identitas kita Setelah Yu Yan mentransmisikan suara, melihat ketiga orang di menara dan berkata dengan dingin Suamiku adalah Tan Yun Dunia Dewa Si Yuan telah ditempati oleh pasukan Hong Meng Saya Mendengar ini, Dong Fang Ki, Gong Yang Hong, dan Gong Yang Hai Gemetar Dan mata berlumpur mereka menunjukkan keterkejutan Tanpa diduga, ketika Tan Yun memimpin orang-orang untuk menyerang perbatasan dunia Dewa Keos Istrinya memimpin orang-orang untuk menduduki sarang Gong Si Han Ketika mereka bertiga terkejut, Suan Yuan Ru berbisik ke udara, melayang di atas gerbang kota, menatap ketiganya melalui tirai tipis penjaga kota Suan Yuan Ru berkata dengan dingin, aku akan memberimu dua pilihan Pertama, buka formasi pertahanan yang hebat dan menyerah, dan menghindarkanmu untuk tidak mati Kedua, saat aku menembus perisai besar, aku akan membunuhmu lagi Jangan meragukan kata-kataku, aku bisa menghancurkan formasi pertahanan hebat kota Dewa Si Yuan Dan hal yang sama bisa dilakukan dengan formasi pertahanan hebatmu di kota Dewa Keos Mendengar ini, Dong Fang Ki tiba-tiba tersenyum, hahaha, ahahaha Tiba-tiba, senyum Dong Fang Ki menghilang, dan niat membunuh yang kental muncul di wajahnya yang keriput Dan dia dengan tegas berkata, orang tua itu telah hidup selama bertahun-tahun Dan aku belum pernah melihatmu orang yang begitu sombong Hanya kamu, masih ingin menerobos parit ini, ketidaktahuan Juga, bahkan jika kamu bisa membuka, lelaki tua itu masih takut kamu akan gagal Tepat ketika Suanyuan Rou hendak mengatakan sesuatu Suara percakapan antara saudara Gong Yang Hong dan Gong Yang Hai di lantai atas membuatnya Dan Yu Yan gemetar karena marah Tapi melihat, Gong Yang Hong menyipitkan mata ke arah Suanyuan Rou Dan Yu Yan berkata, kakak kedua Tes-tes, ini cantiknya Kamu lihat kulit mereka berdua sangat lembut, dan pinggang mereka yang kecil Aku senang ketika memikirkan tentang kakak laki-laki Gong Yang Hai memandang kedua Suanyuan Rou dan menelan ludah Cantik, cantik sekali Saudaraku, yang mana yang kamu rencanakan Mendengar ini, Gong Yang Hong berkata sambil tersenyum Kakak kedua, apa yang kita bagi antara kamu dan aku? Tangkap mereka dan kita akan menikmatinya bersama Wah ha 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 Tak tahu malu, Suanyuan Rou mengepalkan tangannya Matanya menunjukkan kemarahan yang tak ada habisnya Kalian berdua bajingan Tanpa menunggu kata-kata Suanyuan Rou Gong Yang Hong tertawa terbahak-bahak dan berkata Tes-tes, kecantikannya berbeda, bahkan tatapan marahnya pun begitu memesona Kakak kedua, lihat mulut ceri kecilnya, dan itu Saat Gong Yang Hong yang tersenyum dan mengomentari Suanyuan Rou Tiba-tiba, teriakan keras yang mengandung niat membunuh tanpa henti datang dari langit yang jauh Barang lama, aku pasti akan membiarkanmu bertahan hidup hari ini Tan Yun Suanyuan Rou tiba-tiba menoleh ke belakang Suami Wajah Yu Yan menunjukkan kegembiraan yang tak terbendung Dia menoleh ke belakang, tetapi melihat Tan Yun dan Tuoba Ying Ying Pasukan Hong meng-memimpin seperti awan gelap yang luas, bergegas masuk dengan kecepatan tinggi Setelah bernapas, Tan Yun memimpin dan datang di samping kedua wanita itu Kalian berdua, tunggu aku Tan Yun mengulurkan satu jari, menunjuk ke arah Gong Yang Hong dan Gong Yang Hai dengan ganas Lalu memeluk Suanyuan Rou yang kembung di lengannya dan menghiburnya Rou jangan marah, aku akan membalaskan dendammu sebentar lagi Ya, Suanyuan Rou tersenyum, meninggalkan pelukan Tan Yun Dan bertanya, apakah kamu sudah mengurus semuanya? Sudah ditangani Tan Yun berkata, penghalang dunia dewa di lebih dari 100 benteng perbatasan di alam dewa keos semuanya telah terisi Dan pasukan Hong Meng yang dipimpin oleh Ying Ying dan aku Bersama dengan mereka yang menyerah, kini telah mencapai 26 miliar Setelah itu, Tan Yun bertanya, kota dewa Si Yuan telah direbut Ya, Suanyuan Rou berkata, sekarang Yu Qin dan yang lainnya, King Luan dan Supreme sedang duduk di kota Si Yuan Setengah tahun yang lalu, saya memerintahkan pembangunan kembali kota dewa Si Yuan Selain itu, tentara Hong Meng yang dipimpin oleh saudari Yu Yan dan saya sekarang telah mencapai 22 miliar Saat Tan Yun berbicara dengan Suanyuan Rou dan Yu Yan, Gong Yang Hong Gong Yang Hai, dan Dong Fang Qi juga saling berkomunikasi di lantai atas Gong Yang Hai berkata dengan ekspresi serius, Patriark, Kakak, dan tiga dewa leluhur lainnya Meskipun kita juga tiga, Tan Yun mungkin memiliki kekuatan lompatan Raja Leluhur Kita tidak boleh meninggalkan formasi pertahanan Dong Fang Qi mengangguk setuju dan berkata, Yah, masuk akal, Suanyuan Rouan dan wanita lain seharusnya mudah ditangani Tetapi Tan Yun ini pasti sulit dihadapi Di masa lalu, ketika Raja Leluhur Chaos-Chaos, dan Tan Yun semuanya berada di ranah Supreme Mereka berdua mungkin bukan lawannya saat mereka bergabung Sekarang, Tan Yun sama dengan kita, dan bahkan jika kita bertiga bergabung, kita akan kalah Mendengar ini, Gong Yang Hong mengerutkan kening Baiklah, kalau begitu kita akan tetap dalam formasi pertahanan yang hebat Tapi bagaimana jika formasi pertahanan yang hebat selanjutnya dipatahkan oleh Tan Yun Dong Fang Qi berkata tanpa ragu, tidak perlu dikatakan lagi, tentu saja kami segera kabur Semakin jauh kami melarikan diri, semakin baik Pada saat ini, Tan Yun menutup matanya dan fokus, melepaskan kesadaran ilahinya Dan mulai mengamati formasi pertahanan besar yang menyelimuti kota Dewa Chaos Melihat Tan Yun, Dong Fang Qi, Gong Yang Hong, dan Gong Yang Hai semuanya mengangkat tenggorokan mereka Mereka diam-diam berdoa agar Tan Yun tidak menemukan cara untuk menghancurkan formasi Terima kasih Terima kasih